Halo Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jambi Kini bersama saya, Agus Lorenabar. Pasca dua pekan aktivitas pembelajaran di sekolah diliburkan lantaran adanya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang menyasar salah satu siswa di SMA Negeri 1 Kota Jambi. Mulai minggu ini, aktivitas pembelajaran tetap muka atau PTM di sekolah tersebut kembali bergulir. Berdasarkan penjelasan pihak sekolah, kembali melugurinya PTM di SMA Negeri 1 Kota Jambi ini setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, termasuk Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi. Pasalnya berdasarkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan ke seluruh jajaran tenaga pendidik termasuk rekan satu kelas siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19, seluruhnya mendapatkan hasil negatif COVID-19. Walaupun telah ditemukannya kasus COVID-19 di SMA Negeri 1 Kota Jambi, peristiwa ini tidak menurunkan minah siswa untuk melaksanakan PTM di sekolah. Dari data yang dimiliki pihak sekolah, minah siswa untuk bersekolah masih tetap sama seperti PTM pertama kali kembali digulirkan. Itu terhitung tanggal 15 kemarin, 15 kemarin. Pas kejadian kemarin, ada penurunan tingkat kepercayaan siswa untuk bersekolah lagi atau bagaimana Pak? Oh, sampai saat sekarang tidak ada. Masih tetap. Artinya normal Pak ya? Iya, masih tetap seperti yang kita sampaikan ke siswa-siswi sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Jadi kita tidak terlalu penuh juga satu kelas itu. Ada aturannya seperti itu. Kembali belu gilirnya PTM di sekolah juga disambut baik oleh siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi. Karena dengan adanya PTM di sekolah, akan lebih mempermudah siswa dalam menyerah materi pendidikan, walaupun hanya efektif berjalan satu bulan sebelum diselenggarakannya ujian akhir sekolah. Kalau tanggapan saya sih, karena kami kan berhubung, kami juga kelas 12. Jadi kalau pendapat kami sih, sangat efektif sih untuk kami yang kelas 12 untuk sekolah. Karena walaupun kami hanya bisa sekolah itu, efektifnya itu cuma satu bulan. Tapi cukuplah untuk kami untuk mengejar ketertinggalan-ketertinggalan materi yang perlu kami pelajari untuk ujian-ujian ke depannya.